Halo sahabat Sapporo, balik lagi di channel Aneka Ragam. Di Sayembarah Sapporo episode ke-8 ini, kita akan meripan motor Matic Premium 150cc, yang bisa dibilang banyak banget penggemarnya di Indonesia, yaitu Honda PCX 150cc. Oke, sekarang kita akan perkenalan dulu dengan peserta dari Sayembarah Sapporo episode ke-8, sekaligus owner dari Honda PCX 150. Silahkan bro. Perkenalkan, nama saya Nana Sentani, asal komunitas dari AHPC Chapter Bandung. Jabatan saya di komunitas sebagai seksi dokumentasi. Buat sahabat Sapporo yang mau ikut gabung di komunitas kami, bisa langsung DM di IG AHPC Underscore Bandung. Nah, jadi buat sahabat Sapporo yang mau gabung ke komunitasnya, silahkan DM langsung ke Instagramnya. Oh ya, kalau boleh tahu selama pandemi ini komunitasnya ngendai kegiatan apa aja sih? Paling kita selama pandemi ini mengadakan kopdar dengan protokol kesehatan. Wah, berarti selama pandemi ini komunitasnya masih cukup aktif ya. Nah, nggak perlu panjang lebar lagi, sekarang kita langsung aja tanya bro Nana nih. Gimana bro, udah siap belum motornya dibuat istimewa oleh tim Sapporo? Siap banget. Siap banget. Boleh minta kuncinya? Oke, sekarang kuncinya sudah ada di tangan tim Sapporo. Dan kita akan kembalikan setelah motor ini benar-benar istimewa. Oke bro Nana, sampai ketemu beberapa minggu ke depan. Oke, setelah kita terima motornya, kita lanjut melihat kondisi awal motor Honda VZX ini terlebih dahulu. Nah, dari kondisi ini, kita bisa lihat beberapa part yang mengalami retak dan juga baret ringan. Selain itu, cat pada motor Honda VZX ini sudah mulai kusam. Oke, nggak perlu panjang lebar, kita langsung lihat aja proses pengerjaannya. Oke, sebelum melakukan proses pengecatan, kita bongkar seluruh bagian bodi-bodi motor. Mulai dari bagian bodi depan, bodi kiri kanan, bodi samping, deck bawah, CPT, dan juga velg. Setelah proses pembongkaran selesai, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses pengamplasan. Oke, pada proses ini, kita hanya melakukan koreksi berupa pengamplasan pada bodi-bodi halus menggunakan amplas nomor 2000. Agar pori-pori benar-benar terbuka dan baret halus bisa hilang. Lalu, untuk bodi kasar, kita hanya mencuci menggunakan air dan sabun hingga benar-benar bersih. Pada proses pengecatan kali ini, kita awali dengan pengecatan bagian velg terlebih dahulu, menggunakan M79 Titanium OJ Tracing. Kita lapisi sebanyak dua lapis secara merata. Pengecatan velg sudah selesai, sekarang kita lanjut ke pengecatan bodi kasar menggunakan plastik primer, sun clear, dan PP plastik black, atau biasa kita sebut dengan back to original. Oke, pengecatan bodi kasar sudah selesai, sekarang kita beralih ke pengecatan bodi halus. Hal yang pertama kita lakukan untuk repaint bodi halus adalah penggunaan primer B22PU 1K Surfacer Drain. Tahap ini bertujuan untuk membuat fondasi yang kuat agar cat bisa bertahan lebih lama dan mendapatkan hasil akhir yang istimewa. Oke, setelah pengecatan primer selesai, kita lanjut ke proses penggunaan warna dasar. Untuk mendapatkan hasil warna candy yang sempurna dan mendapatkan refleksi warna yang istimewa Bud, kita menggunakan warna dasar M81 Special Silver sebanyak dua lapis merata dengan interval setiap lapisnya 20 nits. Oke, warna dasar M81 Silver sudah kering sempurna, dan sekarang kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses pengecatan warna utama. Untuk warna utama, kita menggunakan Ultra Candy Toon High Performance Turquoise. Nah, untuk cara pengaplikasian candy toon, kalian bisa langsung aja klik link di pojok kanan atas video ini. Di situ kalian bisa dapat informasi lengkap tentang cara penggunaan candy toon. Nah, untuk mendapatkan gradasi hitam yang super duper istimewa, setelah penggunaan warna utama candy toon turquoise, kita lapisi menggunakan warna terbaru yaitu SM-01 Smoke Black. For your information, untuk gradasi hitamnya bisa disesuaikan dengan selera para sahabat Sapporo. Untuk projek kali ini, kita melapisi SM-01 Smoke Black sebanyak 3 lapis secara merata dengan ayunan tangan secara cepat. Oke, sambil menunggu warna utama kering, kita lanjut ke part-part yang kita repen menggunakan warna utama B13 Black. Untuk warna B13 Black, kita lapisi sebanyak 2 lapis merata. Pengecatan warna utama pada bodi halus sudah selesai, sekarang kita beralih ke pengecatan cover CVT menggunakan C83 Sen Clear dan juga S36 PP Plastic Black. Oke, untuk part lain yang kita repen adalah bagian stop lamp. Nah, for your information, stop lamp ini sebelumnya sudah di repen menggunakan merek sebelah, tapi hasil akhirnya bisa dibilang sangat kurang memuaskan dan mengurangi tingkat kemewahan stop lamp ini. Oleh karena itu, kita hapus cat sebelumnya dan kita repen menggunakan Smoke Black sebanyak 2 lapis, sehingga stop lamp ini bisa terlihat mewah kembali. Oh iya, buat kalian yang pengen dibuatin video detail tentang warna SM-01 Smoke Black, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. Kalau banyak yang request, kita pasti buatin. Oke, sekarang kita balik lagi ke pengecatan bodi halus. Setelah warna utama kering sempurna, sekarang kita lanjut finishing menggunakan Clear andalan dari tim Sapporo, yaitu C81 Clear Gloss sebanyak 3 lapis merata, dengan interval setiap lapisnya 30-40 menit. Dan seperti biasa, untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal atau super duper klimaks, but kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses Poles Alami Min versi 2.0. Semua proses pengecatan sudah selesai, dan sekarang kita lanjut ke proses yang terakhir, yaitu proses pemasangan bodi Honda PCX. Setelah itu, besok kita akan serahkan motor Honda PCX ini kepada pemiliknya. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Oke, hari ini adalah hari penyerahan motor Honda PCX 150 ini kepada pemiliknya. Nah, sebelum kita serahkan kuncinya, Mimin mau sedikit cerita dulu nih, tentang warna yang dipakai oleh Honda PCX 150 ini. Jadi, warna ini kita buat untuk menginspirasi para sahabat Sapporo yang punya motor-motor modern seperti PCX, NMAX, Aerox, ADV, dan masih banyak lagi. Jadi, warna yang benar-benar polo banget dan cucok banget buat motor-motor modern tuh warna-warna yang memiliki gradasi hitam seperti ini. Jadi, warna-warna kayak gini di era jaman dulu tuh nggak ada nih, baru muncul di jaman now, dan cocok banget buat motor di jaman now. Nah, makanya pada sayembara episode ke-8 ini, kita aplikasikan langsung nih, warna yang menurut kita cucok banget buat motor-motor modern. Supaya berodansis lebih kebayang lagi nih. Mana sih inspirasi warna Sapporo yang katanya cucok banget buat motor-motor modern? Nah, ini dia nih warnanya nih. Kemarin kan kita udah launching warna Ultra Candy Toon tuh, candy yang versi high performance. Banyak banget sahabat Sapporo yang pake dan puas banget dengan hasilnya. Nah, untuk warna kali ini, kita modifikasi warna Ultra Candy Toon dilapis dengan Smoke Black. Nah, sedikit info nih tentang warna Smoke Black. Jadi, warna Smoke Black itu adalah semacam Ultra Candy Toon lagi, yaitu Candy Toon warna hitam versi high performance. Yang awalnya, kami ciptakan untuk repaint mica-mica lampu utama atau lampu sen, motor, dan mobil supaya lebih terlihat gelap. Nah, tapi waktu kita coba-coba di atas warna Candy Toon, ternyata menghasilkan warna gradasi hitam yang sangat-sangat istimewa. Nah, ini dia nih, PCX yang awalnya kita repaint menggunakan warna Ultra Candy Toon turkois, lalu dilapis dengan Smoke Black sebanyak 3 lapis, lalu kita finishing pakai Klee Gloss dan hasil akhirnya seperti ini nih. Istimewa banget. Oke, sekarang pemilik dari motor Honda PCX ini sudah ada nih. Dan sekarang kita akan melakukan penyerahan motor Honda PCX ini kepada pemiliknya. Istimewa. Nah, ini dia nih, pemilik dari Honda PCX 150 yang sudah istimewa ini nih, yaitu Bro Nana. Halo, Bro. Halo. Gimana, Bro? Hasil pengerjaan dari tim Sapporo? Sangat istimewa dan sangat puas banget. Buat sahabat Sapporo yang mau ikutan Saimbara episode selanjutnya, langsung aja daftar. Pokoknya hasilnya istimewa dan dijamin 100% gratis. Oh, pokoknya buat sahabat Sapporo yang mau daftar event Saimbara Sapporo episode selanjutnya, buruan daftar, nggak usah ragu lagi. Pokoknya hasilnya bakal istimewa dan 100% gratis. Oke, Bro Nana, terima kasih banget buat partisipasinya. Dan jangan lupa, rawat motor ini dengan baik-baik. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa menginspirasi para sahabat Sapporo di luar sana. Terima kasih telah menonton. Salam istimewa. Terima kasih telah menonton.